Intro Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri menetapkan daftar pemilih sementara Untuk pemilihan kepala daerah Kota Kediri 2024 sebanyak 222.596 pemilih Jumlah tersebut terdiri atas 108.616 pemilih laki-laki Dan 113.980 pemilih perempuan Niasari Komisioner KPU Kota Kediri mengatakan Selain menetapkan jumlah DPS KPU juga menetapkan jumlah TPS di Kota Kediri Dimana untuk TPS reguler berjumlah 401 TPS Dan untuk TPS khusus berjumlah 3 TPS Niasari memaporkan Berdasarkan data yang sudah terekat Untuk masing-masing kecamatan di Kota Kediri nantinya akan terdapat 1 TPS khusus Dimana kecamatan pesantren berada di pondok pesantren Wali Baruka Lalu kecamatan kota berada di pondok pesantren Al-Amin Dan untuk kecamatan ter Mojoroto berada di lapas kelas 2A Kota Kediri Sedangkan untuk TPS reguler untuk kecamatan Mojoroto Terdapat 154 TPS Kecamatan kota 122 TPS Dan kecamatan pesantren 125 TPS KPU Kota Kediri itu melakukan penetapan TPS Yang itu terdiri dari TPS reguler Sejumlah 401 tidak ada penambahan Dari semula kita sesuai dengan pemetaan awal Sejumlah 401 hanya ada tambahan 3 TPS dari lokasi khusus Dari yang diajukan Ternyata kita hanya bisa menambahkan 3 TPS dari lokasi khusus Hal TPSnya 222,596 Dengan jumlah TPS 404 CPS khususnya berapa? Cuma 3 TPS Dari Kediri, Aziz Galuh, melaporkan